Musik Pendidikan di Kabupaten Bekasi setelah SMA-SMK berpindah urusannya ke provinsi, kita memang masih punya kewajiban pendidikan dasar. Jadi kami sangat-sangat pengen para kepala sekolah di kita, di Kabupaten Bekasi, itu tidak hanya segedar guru yang kemudian mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, tetapi kepala sekolah adalah benar-benar menjadi agent of change, agent of control bagi sekolahnya, sehingga maju mundurnya sekolah itu sangat-sangat bergantung kepada si kepala sekolah. Karena sudah beberapa tahun ini kita meminta kepada LPPKS untuk menyiapkan calon-calon kepala sekolah yang disesuaikan dengan kondisi kewilaihan yang ada di Kabupaten Bekasi ini. Saya diangkat menjadi kepala sekolah SMP Negeri 1 Bojongmangu pada bulan Oktober tahun 2015. Sebelum menjadi kepala sekolah, saya mengikuti kegiatan program penyiapan calon kepala sekolah yang dilaksanakan oleh LPP2KS di Solo. Melalui program penyiapan calon kepala sekolah, kami bisa percaya diri memimpin sekolah. Ilmu-ilmu yang didapat dari program penyiapan calon kepala sekolah bisa kami terapkan di sekolah di mana saya bertugas kami melakukan perubahan-perubahan yang terkait yang pertama dengan adanya peningkatan disiplin kerja guru. Kemudian melakukan monitoring dan penertiban administrasi sekolah dari mulai administrasi kesiswaan, kurikulum, juga administrasi keuangan. Kemudian untuk kegiatan kesiswaan yang sebelumnya memang perlu adanya peningkatan, kami fasilitasi baik dari pelatih maupun guru pembinaan. Kami melakukan beberapa perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan, dan perawatan-perawatan, baik itu ruang kelas dan sarana-sarana lain yang menunjang kegiatan belajar dan mengajar. Untuk pembinaan guru, kami melakukan kegiatan supervisi guru di kelas saat kegiatan belajar dan mengajar, sehingga satu minggu sekali pada setiap hari Senin kita bisa mengevaluasi sama-sama, bisa melakukan pembinaan bahwa untuk guru itu perlu adanya peningkatan kegiatan pembelajaran. Dan di samping itu juga untuk para siswa, kita melakukan kegiatan pembinaan karakter yang kami lakukan, baik itu kami sendiri maupun dengan Bapak dan Ibu guru serta pegawai sekolah. Di bawah kepemimpinan Bapak Rija Sudrajat SPD-FMPD, saya dan rekan-rekan dapat mengembangkan kemampuan profesionalisme kami sebagai guru, di mana kami berharap dapat mengembangkan keterampilan dan kemandirian siswa kami, agar dapat berkiprah di masyarakat. Saya sangat senang dan bangga sekolah di SMP Negeri Satu Bojomangu, karena banyak kegiatan-kegiatan yang dipasilitasi oleh sekolah, sehingga kami mempunyai wadah untuk mengekspresikan minat dan bakat para siswa. SMP Satu Bojomangu, mandiri berprestasi! SMP Negeri 13 Tambun Selatan adalah sekolah yang berdiri pada tahun pelajaran 2014-2015 dan mulai menyusun struktur organisasinya secara lengkap dengan ditunjuknya saya sebagai Kepala SMP Negeri 13 Tambun Selatan pada bulan September tahun 2015. Pada saat awal pendiriannya, SMP Negeri 13 Tambun Selatan memiliki beberapa kendala. Kendala yang kami hadapi diantaranya adalah kurangnya sarana-prasarana pendukung proses pembelajaran berupa kurangnya ruangan belajar, tidak adanya perkusakaan, tidak adanya pelaboratorium, juga lapangan olahraga. Kami juga sangat kekurangan di bidang sumber daya manusia, karena guru yang tersedia pada saat itu baru 3 orang CPNS ditambah dengan Kepala Sekolah. Tetapi dengan bekal pendidikan yang sudah diberikan kepada kami melalui program penyiapan calon Kepala Sekolah yang bekerja sama dengan LPPKS dan pemerintah Kabupaten Bekasi, Alhamdulillah bekal itu memberikan pengetahuan dan keterampilan saya sebagai Kepala Sekolah untuk bisa menimis sekolah sehingga kami bisa sampai kepada visi-visi yang kami harapkan. Sebagai Kepala Sekolah, saya merasa bahwa program penyiapan calon Kepala Sekolah ini sangat bermanfaat dan saya berharap banyak guru yang lainnya memiliki kesempatan ini sehingga kelak akan muncul Kepala-Kepala Sekolah yang siap ditempatkan di mana saja untuk bertugas. Hajar Anissa SPD-MPD merupakan pimpinan di sekolah kami yang mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap dunia pendidikan, terutama di SMP 3 Tambun Selatan. Beliau punya visi-visi yang jelas untuk memajukan sekolah kami sehingga sekolah kami mendapatkan berbagai juara baik itu di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Kami bangga SMP Negeri 13 Tambun Selatan karena walaupun sekolah kami baru, tapi sudah dapat bersaing dengan sekolah lain dalam hal prestasi yang dapat dibuktikan dengan kemenangan kami mendapatkan Piala Raksa Prasada tingkat provinsi. Calon Kepala Sekolah yang akan diorbitkan adalah yang sudah dididik oleh LPPKS. Karena dari pengamatan yang ada di lapangan, para alumni LPPKS ini mempunyai keunggulan yang lebih dibandingkan dengan para kepala sekolah yang bukan alumni LPPKS. Kita berharap lah dunia pendidikan ini semakin meningkat dan kepada teman-teman di daerah-daerah lain yang belum ikut program penyiapan calon kepala sekolah yang dilakukan oleh LPPKS bisa mengikuti program ini sehingga perlahan tetapi pasti memutu pendidikan, terutama memutu-mutu kepala sekolah yang sekarang berkipah di Dinas Pendidikan bisa semakin bagus, bisa semakin naik. LPPKS untuk pendidikan lebih baik LPPKS untuk pendidikan lebih baik LPPKS untuk pendidikan lebih baik Terima kasih telah menonton!